Pesantren Dan juga PMA Nomor 30 tahun 2020 Dengan demikian Ukuh Islamnya Tidak memiliki izin Terdaftar Oleh karena itu Kami harapkan dengan sangat Terminologi Pondok Pesantren tidak digunakan Karena memang dalam peritria Sebagaimana yang disebut Dalam peraturan penanggulangan Yang kedua Ukuh Yanni Bahwasannya pesantren itu Itu ada asas kebangsaan Kalau kita buka Pondok Pesantren Di bab dua ada asas kebangsaan Dan juga saat penderiannya Itu punya komitmen terhadap Islam Rahmatin Alamin Dan berkaitan kepada NKRI Dan Pancasila Dan sama-sama kita dengar tadi Urayan dari Pak Hengki Bahwasannya Hikalfusimin Itu tidak ada Pancasila Tidak ada masalah Seperti yang sampai ke beliau Oleh karena nanti kami tandaskan bahwasannya Oh kok Islamnya Tidaklah masuk dalam kategori Pondok Pesantren Dan nama ini Tolong tidak digunakan Sebagai apa namanya Kita sebut Tapi kita menggunakan istilah yang lain Terminologi Pondok Pesantren Tolong dihilangkan Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!